Kita simak informasi pertama di seputar Manumreo Malam. 58 dari 66 pendaftar bakal calon DPD Republik Indonesia ke KPU Jawa Barat dinyatakan lolos. Hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, berkas ke-58 bakal calon DPD tersebut akan diserahkan ke KPU Kota, Kebupaten untuk diverifikasi ulang. KPU Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Sebelumnya, KPU Jabar telah mengambil sampel atas seluruh bakal calon anggota DPD dari masing-masing daerah atau 10% dukungannya. Setelah itu, nama-nama tersebut diserahkan ke KPU Kota dan Kabupaten untuk diverifikasi. Selanjutnya, KPU Jabar akan memberikan teknis verifikasi secara efektif. Acara ini adalah tindak lanjut dari akhir dari kegiatan verifikasi administrasi yang sudah kita lakukan kemarin. Dari 66 pendaptar, bukan, dari 66 yang menyerahkan dukungan calon anggota DPD, itu 58 bakal calon anggota DPD yang menyatakan lolos administrasi. Untuk selanjutnya, yang 58 itu kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Kota untuk diverifikasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV